bahan-bahan pisang pepe pisang goreng pepe lengkap dengan sambelnya ini ada pisang mengkal pakainya pisang kepo terus ada garam kasar ada bawang putih 4 biji dan bawang merah 5 biji ada lombok bijinya dan tomat ini sesuai selera secukupnya ini saya pakai 150 gram ini 4 biji besar dan ini ada daun bawang batangnya saja sebanyak 4 batang pertama kita siapkan air di loyang seperti ini sebanyak 2 gelas setengah lalu ada garam kasar sebanyak 2 genggam 2 genggam besar kita masukkan ke air lalu kita masukkan pisang kepo satu per satu seperti ini ini direndam seperti ini kurang lebih 10 menit ya kita bikin lomboknya dulu atau sambel cobeknya jangan lihat ini ya wajan hitam ini ini cuma hiasan ini apa batangnya daun bawang dulu kita ini kita tumis-tumis setelah itu turun bawangnya gitu mis sampai harum nanti kalau sudah seperti ini mungkin kira-kira bisa kita angkat ikan api titiskan oke next kita masukkan tomat yang sudah diiris wow jatuh sama kita tumis sampai layu nanti kalau sudah layu seperti ini tomatnya kita matikan lalu kita sisihkan nanti setelah itu selanjutnya lombok bijinya atau cabai cabainya ini agak hati-hati apinya jangan kencang kita hanya butuh dia layu sedikit saja bahaya ya dia suka itu meletup-meletup suka lompat-lompat harus hati-hati di bagian tumis-tumis cabainya ini dan rajin dibalik-balik kayak begini supaya apa tidak di kalah sama dia lompat duluan ini tetap kita butuh dia layu dia layu kalau takut meletup-meletup boleh ditutup sebentar sekali dibuka dibalik lagi tutup buka balik lagi sampai dia layu sampai cukup begini kita sisihkan nanti kalau sudah halus kayak begini kita turunkan sedikit demi sedikit tomatnya sudah kita tumis lagi tadi ini tomat agak enteng cuma harus tetap hati-hati ya karena ini dia akan berair terima kasih selamat menikmati Next, panaskan minyak Sekarang waktunya kita Menggoreng Pisang yang Sudah kita rendam Dengan air garam Oke, jadi setelah 10 menit kemudian Untuk ukuran api kompor Seperti ini, kompor biasa Kita angkat pisangnya Dan kita tiriskan dulu minyak Kita tiriskan dulu minyaknya Lalu setelah itu Kita geprek pisangnya Di atas cobekan Kalau tidak punya cobekan Boleh pakai alas apa saja Terus digeprek-geprek Begitu Terima kasih telah menonton! Kalau sudah digeprek Seperti ini Kalau mau langsung dimakan Kita langsung goreng lagi Masukkan lagi ke dalam minyak panas Kalau mau disimpan Boleh goreng sebentar saja Baru simpan Dan ini dia pisang PP khas Makassar Ayo coba bikin semuanya Biar bikin kangen Dan jangan lupa di like Di subscribe Dan share ke teman-teman kalian Yang suka makanan Seperti ini Bye